Hai selera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada rekan-rekan PES ya ya pada hari ini 25 Januari 2021 ya terbatas hari Senin kita hari ini bertemu di kantor asetnya Jepang Cimahi terkait preseliris ya preseliris program kapal kemanusiaan yang akan kita berangkatkan ke beberapa daerah bencana yang insya Allah akan berlayar dimulai tanggal 27 Januari 2021 hari ini kita akan rilis semuanya preselirisnya terkait setagar kita hari ini untuk bencana itu bergerak bersama selamatkan bangsa ya kalau kemarin sih ada beberapa yang mungkin dari teman-teman pres pernah lihat ada yang bersama atasi bahan bersama atasi bencana terus bergerak bersama atasi bencana mungkin itu ada beberapa tagline yang mungkin kita blow up kan kan ke masyarakat-masyarakat juga ya mudah-mudahan preseliris hari ini bisa memberikan informasi terkait update kebencanaan yang mungkin terjadi di Kalimantan Selatan Sulawesi Barat dan terakhir kemarin yang di daerah kita juga ya Jawa Barat itu ada di Semedang dan insya Allah tadi pagi juga kita ada pemberangkatan truk kemanusiaan untuk mengembangkan bantuan pangan dan logistik kepada saudara kita yang tertima musibah gempa eh longsor Semedang Cimanggung ya Alhamdulillah tadi jam 7 sudah berangkat kerjasama sama dengan kodin 0606 Cimahi ya mudah-mudahan setelah itu nanti rilis lagi selanjutnya ya untuk program eh kapal kemanusiaan yang kemarin juga hari Minggu kemarin tanggal 23 jika kita sudah memberangkatkan eh berbentuk eh pangan dan logistik juga eh ke untuk yang saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Kalimantan Selatan terus Kalimantan Barat juga termasuk dan Sulawesi Barat yang terbambat gempa ya mungkin selanjutnya nanti eh eh update-nya juga nanti disampaikan oleh Pak Sofian selaku Brands Manager ACT Cabang Cimahi mungkin dari saya itu aja selanjutnya Pak Sofian Terima kasih pada Pak Rahim yang sudah membuka ya baik eh teman-teman media kita mulakan dengan baca basmala dulu bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim perkenalkan nama saya Sofian saya diamanahin sebagai Kepala Cabang ACT Cimahi sebagaimana yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Rahim bahwa hari ini Alhamdulillah wa syukurillah segala puji bagi Allah salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Jujunan Alam Nabi Allah Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya ya yang senantiasa istiqomah gitu ya dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW baik ya untuk melektikan waktu pertemuan pagi hari ini di kantor Cabang ACT Cimahi ini pertama saya mengucapkan ahlan wasahlan ya terima kasih banyak kepada teman-teman media ya yang telah hadir diantaranya dari Republika sudah hadir kemudian RRI dari Baraya kita ya dan ada lagi mungkin ayobandung.com ayobandung.com ya Alhamdulillah sudah berkenan hadir terima kasih banyak sekali lagi menemudahan ini menjadi awal pertemuan yang akan terus bersinergi ya dengan teman-teman media semua karena terus terang dari aksi cepat tambah aksi cepat tanggap kota Cimahi ini kita sangat terbantu sekali ya dengan kolaborasi ini ya dengan siapapun kami siap untuk berkolaborasi ya dan sebagian disampaikan tadi bahwa ACT Cimahi Alhamdulillah kemarin hari Ahad tanggal 23 Januari sudah mengirimkan bantuan kurang lebih satu truk ya kurang lebih satu truk di drop di Gunung Sindur kemudian nanti akan dibawa ke Tanjung Priuk ya ke kapal kemanusiaan dari Jakarta tanggal 27 Januari akan berangkat berlayar ke Sulawesi Barat Majeni dan juga ke Kalimantan Selatan ya itu akan diberangkatkan hari Rabu insya Allah dan akan dikawal oleh seluruh MRI masyarakat relawan Indonesia ya jadi di ACT sendiri itu ada relawan ya namanya MRI kepanjangan dari masyarakat relawan Indonesia jadi antara ACT dengan MRI itu satu kesatuan ya setiap cabang itu harus mengirimkan lima relawan yang akan berangkat hari Rabu ke Majeni Sulbar dan ke Kalimantan Selatan itu akan diberangkatkan dari Cimahi sudah ada lima kandidat ya itu akan dilakukan swab antigen dulu kemudian dan itu berdasarkan kualifikasi ada yang nanti kerjanya di posko ada juga yang di medis dan ada juga yang di bagian komunikasi jadi semua terintegrasi sehingga relawan-relawan yang berangkat dari seluruh Indonesia ya lima puluh sekarang cabang ACT ada lima puluh sembilan cabang itu kali lima MRI ya kali lima dan ini akan ikut di kapal kemanusiaan ikut berlayar kurang lebih 14 hari ditugaskan dan mungkin bisa lebih dari 14 hari tergantung daripada kondisi dan situasi yang ada di sana gitu ya teman-teman media harapannya nanti mendapatkan informasi-informasi makanya dari setiap cabang kenapa ada relawan yang ikut aksi di sana supaya nanti ada live report ada yang bisa dibawa informasi ke sini gitu ya langsung mungkin dari pihak medisusnya langsung juga gerak cepat sehingga kita di cabang itu bisa langsung apa namanya live juga ya gerak cepat supaya informasi ini sampai kepada seluruh stakeholder yang ada sehingga para dermawan mitra-mitra kita ya para dermawan kita yang sudah mengamanahkan donasi ke ACT ini langsung ikut apa namanya merasakan dan oh kepercayaan daripada donasi yang kita salurkan langsung gitu ya ternyata ACT sudah ada gitu bahkan posko-posko kita itu sudah tersebar ya di tempat-tempat bencana gitu ya posko-posko kita itu sudah tersebar dan insyaallah di hari Rabu berangkat semua relawan beserta para pimpinan pusat mungkin ya ke sana dan disitu insyaallah kita akan ada aksi-aksi nyata ya jadi kapal kemanusiaan itu akan berangkat di tiga titik Tanjung Priuk, Jakarta, Tanjung Perak, Surabaya dan juga dari Sumatera ya sebagian provinsi itu langsung support oleh gubernur langsung yang ikut apa namanya berangkatkan ini melancing lah seperti itu ya kapal kemanusiaan dalam tagline atau tagar kita itu bergerak bersama selamatkan bangsa perlu diketahui juga oleh teman-teman media bahwa ACT itu menyewa kapal ya kerja sama dengan angkatan laut itu budgetnya itu 20 miliar ya itu sewa kapalnya saja gitu ya artinya disini kita tidak main-main lembaga dari ACT ini sebagaimana mungkin teman-teman media tahu bahwa kita memang core utamanya dari bidang aksi kemanusiaan gitu ya kita tidak melihat itu dari golongan mana agama manapun ya yang namanya kebencanaan kita siap-siaga untuk membantu gitu ya di waktu-waktu yang memang dibutuhkan kita harus siap-siaga makanya ini adalah emergensi respon ya emergensi respon yang harus kita respon sewaktu-waktu gitu ya ini sudah emergensi bahwa dengan adanya pandemi kemudian resesi bahkan mungkin ada depresi di masyarakat tambah lagi bertubu-tubu sekarang ujian ya saudara-saudara kita yang terkadang bencana di mana-mana gitu sehingga ini harus ada gerak cepat daya upaya tidak hanya bisa mengantarkan pemerintah saja gitu ya siapapun yang punya peluang kebaikan ya melalui lembaga-lembaga terpercaya tentunya gitu ya lembaga kredibel termasuk ACT sendiri sebagai lembaga kemanusiaan nasional resmi itu alhamdulillah ya bukan hanya di dalam negeri saja tapi kapal kemanusiaan ini sudah pernah berlayar ya sampai ke mancanegara gitu di bencana-bencana kemanusiaan ya Afrika, Rohingya dan sebagainya itu kita mengirimkan sampai ratusan ribu ton beras gitu insya Allah di Rabu ini kita pun akan mengulang lagi sejarah ya jadi kita harus cepat nih gitu ya membangun memberikan bantuan gitu secepat mungkin untuk saudara-saudara kita disana khususnya yang terkena bencana baik itu di Majenis, Sulbar maupun di Kelimantan Selatan alhamdulillah tadi pagi kita sudah memberangkatkan juga yang jauh dibantu apalagi yang dekat nah itu juga menjadi salah satu tagline kami di cabang Cimahi disini khususnya yang dekat tuh Sumedang gitu walaupun mungkin Sumedang sudah ada bantuan dari mana-mana tapi dari ACT pun kemarin ACT Bandung sudah lebih dulu memberikan bantuan ke Sumedang ya sekarang di Jawa Barat nih ACT Cimahi gitu ya Alhamdulillah dengan Kodim 0609 tadi kita disupport juga dari kerjasama atau kerobolerasi dengan TNI Alhamdulillah sudah memberangkatkan kurang lebih satu truk yang besarnya ya bisa dibayangkan mungkin truknya panjang besar itu hampir tadi itu barang-barang kami itu disini titipan itu numpuk gitu ya Alhamdulillah sudah terbawalah, kami sudah lega mana kala ketenangan itu datang apabila amanah tertunaikan ya itu juga menjadi prinsip kami gitu ya kami sudah tenang karena sebagian daripada amanah ini sudah tertunaikan ya baik kemarin hari Ahad 23 Januari kita menginginkan bantuan logistik ke Gunung Sinur untuk nanti diberangkatkan ke kapal kemanusiaan di hari Rabu hari pagi ini pun insya Allah di hari Senin ini insya Allah kami jam 7 tadi sudah dari jam 6 sudah pak-pak gitu istilahnya ya kita sama relawan, relawan ada berangkat 3 orang ke Sumedang sama TNI 2 orang dan tim program sama tim marketing komunikasi dari ACT, tim ACT Cimai sini berangkat semua akan ada live report dan ini akan menjadi news mungkin berita khususnya buat ACT Cimai sendiri yang bisa dipiralkan gitu ya lewat media-media kanal ACT seperti itu nah itu mungkin secara globalnya ya terkait infografis infografis mungkin saya bacakan informasi dari pusat untuk sebaran posko ACT gempa Sulawesi Barat per 23 Januari 2021 pukul 21.40 waktu Indonesia bagian tengah ya Wita 61 sebaran posko ya update jadi pos saya bacakan rekap posko induk 1 posko wilayah 2 posko daerah 7 posko unit 21 wakaf distribution center atau WDC 1 gudang logistik 1 integrated community shelter 2 2 unit posko induk medis 1 posko depo obat 1 APH mobile 1 posko dapur umum pusat 2 dapur umum mandiri 9 warung makan gratis 5 posko food truck 1 posko water truck 1 posko depo air bersih 5 posko relawan 1 jangkauan aksi di 2 kebupaten 7 kecamatan 27 desa 98 lokasi pengungsi jumlah 61 posko hingga per tanggal 23 Januari malam kemarin ya bentuk posko semakin pariatif secara fungsi menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan pengungsi dimana prinsipnya adalah bagaimana kita melayani beneficeris atau para penerima manfaat ini terutama yang terkena dampak dengan cara terbaik dan bisa menjangkau ke berbagai pelosok sebarannya ada 98 titik pengungsi yang tersebar di di Mamuju dan Majeni yang sudah kami data dan mendistribusikan bantuannya yang ini berarti juga sebagai acuan kami dalam memenuhi target 100 posko insyaallah dari data-data ini pula akan memudahkan persiapan pembukaan kontor cabang ACT terutama untuk basis program dan juga keberlanjutan ke depannya terutama untuk program-program wakaf, WDC, LAW dan lain-lain air merupakan salah satu problem utama di Mamuju karena airnya asin dan payau dimana letak kotanya berada di pinggir pantai air bersih hanya bersumber atau tersedia dari PDAM setempat data lengkap variasi posko ini sedang dirapihkan oleh tim kami di pusat ACT ya jadi teman-teman media semoga Allah memudahkan ikhtiar program-program relawan-relawan logistik bisa segera kita tuntaskan insyaallah ya di khususnya di Sulawesi Barat kemudian kita berinjak ke Kalimantan Selatan ya sebaran posko aksi cepat tanggap ACT banjir Kalimantan Selatan itu ada 29 posko sementara ini ya induk posko wilayah 1 induk posko daerah 8 posko unit 5 posko dapur umum 12 posko logistik 1 posko food truck 1 jadi food truck itu mobile kita semacam kendaraan inti disitu ada dapur ada semuanya lah gitu ya yang sifatnya apa terintegrasi semua gitu ya dari mulai medisnya ada dan semuanya itu akan apa 29 posko sementara ini itu update per tanggal 24 Januari 2021 ya update banget ini per hari ini maaf per hari kemarin ya hari ini nanti saya masih menunggu informasi dari bagian apa pusat kerelawanan dari ACT sendiri yang akan dirilis selalu kita rilis di medisos kita media kita bawa infografi sebaran posko kemudian berapa yang sudah kita bantu ya termasuk mungkin data beneficiarisnya disitu bahkan mungkin korban-korbannya juga itu berapa yang meninggal sebagainya makanya nanti akan mendapatkan informasi secara aktual secara secara viral ketika berangkat hari Rabu para relawan percabang 5 orang pakai kapal kemanusiaan berlayar itu insya Allah teman-teman mungkin dari kami setiap cabang bukan hanya Cimahi saja tapi senasional itu akan live report dan akan memberikan informasi secara apa aktual ya ke seluruh media-media yang ada begitu seluruh cabang ACTS Indonesia nah harapannya dengan apa ini segera memberikan bantuan kepada teman-teman di sana atau saudara-saudara kita di sana termasuk relawan kita itu tidak tidur di hotel bu ya teman-teman media jadi kenapa berangkat ke sana mereka tidurnya di pengungsian jadi tidak tidak dengan keadaan enak gitu ya itu merasakan lah tidur di pengungsian gimana di tenda gimana jadi yang lima orang relawan ini betul-betul ikut merasakan intinya gitu dan bisa nanti memberikan informasi secara update to date di lokasi karena ini memang ikut merasakan daripada kebencana itu sendiri begitu ya mungkin bisa 14 hari informasi dari pusat atau bisa mungkin ya lebih dari itu tergantung situasi kondisi di sana gitu dan harapannya memang teman-teman media kehadiran khususnya ya ACT Cimahi ini sekali lagi saya mengajak kepada seluruh dermawan media SKPD pemerintahan kepala daerah sampai stakeholder yang ada seluruhnya mari kita bisa berkolaborasi karena sekali lagi ACT tidak bisa sendiri ya bergerak itu kita betul-betul berkoraborasi dan berelaborasi dengan semua komponen-komponen yang ada tentunya gitu sehingga diharapkan diharapkan khususnya buat teman-teman media itu bisa membantu kami menginformasikan kembali ya karena mungkin keterbatasan kami juga di cabang ketika kita share ke publik jumlah denatur kita juga kan belum begitu banyak ya di sini karena kita cabang baru dicimahi tapi setidaknya dengan bantuan kemarin Alhamdulillah ada juga bantuan natura atau non-case dan ada juga yang case itu taunya dari katanya dari hasil dari radio katanya ya mungkin waktu beberapa hari kami siaran di beberapa radio Alhamdulillah gitu dan juga mungkin dari-dari kita share di medsos kita ya di instagram cabang acetecimahi sehingga di situ Alhamdulillah gitu kita bisa memberikan informasi ya gitu jadi intinya bahwa kebencanaan ini adalah suatu keniscayaan ketika ada bencana disitu minimal kita ada kepedulian gitu ya ACT sebagai aksi cepat tanggap sebagai lembaga filantrofi ya lembaga kemanusiaan nasional disini ya turut serta gitu ya turut serta sigap siaga dalam kebencanaan ini tentunya juga didukung oleh semua dan disupport oleh semua masyarakat yang menitipkan daripada aman-aman ini melalui ACT gitu ya khususnya ACT kota Cimahi di 2020 Alhamdulillah kami di Cimahi sendiri kemarin sudah melakukan juga di luar kebencanaan melakukan aksi nyata membagikan kurang lebih 15 ton ikan gratis ke masyarakat seluruh rumah sakit di Cimahi rumah sakit Cibabat rumah sakit Mitrakasi rumah sakit Mal rumah sakit Evisena rumah sakit dustira itu semua mendapatkan daripada kebermanfaatkan program sedekah protein namanya dari kami jadi bagi-bagi ikan buat nakes dan bukan hanya nakes di rumah sakit sampai ke OB pun dapat semua itu 15 ton kurang lebih 16 ribu beneficeris penerima manfaat yang merasakan daripada kebermanfaatan program sedekah protein dari ACT Cimahi ya Alhamdulillah itu pelaksanaannya secara terpusat kemarin puncak acara di Kodim 0609 tapi kami pun mengundang dari jajaran kepolisian kami undang dari Pemkot Wali Kota semua kami undang semua kami undang jadi disitu cuman karena Kodim punya alokasi tempat dan disetujui jadi kami disitu ya sebagai titik puncak pembagian daripada program sedekah protein ini itu teman-teman media di 2020 3 bulan yang lalu berdirinya ACT Cimahi kita sudah bisa memberikan Alhamdulillah kebermanfaatan buat Cimahi gitu ya hadirnya idealnya hadirnya setiap cabang di kota kabupaten itu memberikan kebermanfaatan di wilayah itu sendiri gitu ya itu idealnya Alhamdulillah kami dari ACT Cimahi kemarin 16 ribu penerima manfaat sudah merasakan ya ada pembagian ikan gratis lah ya mudah-mudahan nanti ke depan selain rumah sakit NAKES masyarakat umum pesantren dan sebagainya kita ingin ada lagi di aksi-aksi ini tentunya dengan dukungan dari semua dermawan ya yang ikut serta berdonasi ya karena dengan donasi terbaik dari para dermawan inilah sehingga program-program ACT ini bisa berjalan dengan semestinya ya dengan dukungan tentunya dengan dukungan para teman-teman media pun ACT Cimahi khususnya bisa apa lebih maksimal gitu ya lebih growth lebih tumbuh lagi apalagi 2021 kita ingin lebih banyak memberikan lagi kebermanfaatan ya kepada masyarakat ya Alhamdulillah ya bantuan-bantuan yang yang kami mungkin belum maksimal tapi setidaknya kita banyak membantu ya terutama yang kena musibah longsor di Jawa Barat Semedang dan juga di tempat-tempat yang ada di seluruh Indonesia itu mungkin yang sedikit banyaknya yang bisa kami sampaikan saya mau wakili lembaga ACT khususnya ACT Cabang Cimahi mau kulitim Cimahi mudah-mudahan dari teman-teman media bisa lebih apa ya kita ya kolaborasi lah mungkin setiap pekan setiap bulan kita minimal dibantu untuk sinergitas untuk takso gitu ya untuk sharing program-program apa nih di ACT gitu kan nah insya Allah ini kan sekali lagi menjadi amal kebaikan kita semua tentunya ya karena kita hadir kita bersama disini pun tentunya adalah ini sudah Allah takdirkan semuanya gitu ya tinggal bagaimana kita bisa mengemas apa namanya dalam bentuk bahwa keberkahan kebermanfaatan ini adalah tugas kita semua bukannya lembaga sosial tentunya ya diri-diri kita pun sama apalagi teman-teman media juga sekali lagi kenapa media karena terus terang saya banyak terbantu oleh media ya teman-teman media ini sangat membantu gerak perjuangan daripada ACT sendiri gitu ya terus terang kami berharap bahwa media ini nanti bisa membantu daripada menginformasikan kepada seluruh masyarakat apa sih program-program yang sudah digulirkan oleh ACT berapa sih penerima manfaatnya gitu ya kalau tadi ACT Cimahi 3 bulan Alhamdulillah kita berdiri sudah 16 ribu penerima manfaatkan itu minimal minimalnya 16 ribu orang itu bisa bercerita gitu bisa bercerita dan itu sebagai bagian daripada apa namanya kebermanfaatan yang mereka rasakan gitu berapa anak yatim apalagi di tengah pandemi seperti ini ya teman-teman ini luar biasa ya dirasakan langsung gitu kita bekerjasama juga dengan komunitas ya komunitas Cimahi baik komunitas-komunitas bukan hanya di Cimahi ya walaupun ya terus terang di Bandung ada cabang ACT Kabupaten Bandung Barat baru buka Bandung Barat baru buka tapi kita dengan tentunya koordinasi komunikasi dengan sesama pimpinan di cabang masing-masing kita ya bergerak bersama lah ya sama-sama bergerak yang penting bagaimana dana umat ini bisa dihimpun dikelola seprofesional seamanah mungkin gitu ya karena kita pun dapat tanggung jawabannya ya teman-teman ACT Sinedi kan itu ada apa namanya diperiksa keuangannya ya oleh akuntan publik kemudian kita harus ada keluar apa wajar tanpa pengecualian ya WTP dan itu kan Alhamdulillah setiap tahun kita keluar WTP-nya gitu sehingga keuangan kita transparan ya boleh dilihat oleh seluruh masyarakat gitu berapa dana yang masuk ya kita pun disini karena ada empat brand ya teman-teman ada global jakat jakat kita himpun juga ada global wakaf nah kita menghimpun daripada wakaf juga apalagi menarik ya wakaf ini menjadi apa namanya program yang luar biasa kalau dikeluar dengan profesional itu bisa mesejahterakan umat gitu ini luar biasa luar biasa wakaf ini makanya target 50% di tahun 2021 itu dari pusat untuk cabang-cabang itu 50%nya itu nanti di wakaf ya harus harus 50% itu bobot persentasenya itu penghimpunan di wakaf tapi pun kita tidak menafikan yang program yang lain seperti jakat infak ya karena itu pun salah satu daripada penguatan daripada filantropi yang terakhir mungkin untuk global kurban ya untuk global kurban atau GQ itu kurban yang memang itu apa namanya program tersendiri ya yang sifatnya isi dental di hari kurban saja tapi sifatnya mengglobal juga sampai ke luar negeri nah silakan nanti para dermawan juga bisa ikut berkurban melalui ACT ya khususnya ACT Cabang Cimahi gitu ya kantor kami di jalan pesantren kantor ACT Cimahi aksi cepat tangkap Cimahi jalan pesantren nomor 107C kelurahan Cibabat kecamatan Cimehutara kota Cimahi monggo nanti silahkan bisa berkunjung langsung ke kami apalagi sekarang kantor kami juga sebagai posko induk dan informasi kebencanaan ya majene Kalimantan Selatan jadi bisa sambil nanya-nanya gimana sih seperti apa bantuan dan sebagainya itu kami terbuka ya insyaallah kami buka layanan itu baik online maupun offline gitu itu mungkin dari kami ya dari ACT Cimahi sekali lagi sangat terima kasih atas kedatangan dari teman-teman media ya kami pun siap untuk datang ke tempatnya Akang Teteh Ibu Bapak sekalian sehingga kami bisa lebih banyak mungkin yang bisa kita kolaborasikan ya terima kasih dari saya ya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan tapi insyaallah itulah yang sudah kami lakukan sedaya semaksimal mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih kepada sepen selaku BM ACT Jambang Cimahi ya mungkin kepada rakan-rakan media ya diinformasikan untuk kapal kemuransi ini bukan yang pertama ya yang ACT lakukan sebelumnya mungkin pernah dengar yang 2018 Gempa Lombok sama yang Palu itu juga kita mengirimkan yang mengirimkan bukan namanya kapal kemanusiaan juga dan sebelumnya juga pernah dengar mungkin kapal kemanusiaan untuk tadi yang disebut pasirapan ke Palestina ke Rohingya dan itu jadi bukan yang pertama kali ACT Cimahi 2021 ini mengelayakkan kembali kapal kemanusiaan untuk membantu rakan-rakan kita yang tertimpa musibah kan itu selain bentuknya bencana ya mungkin di luar sana mungkin ada bencana bencana gempa bencana banjir atau mungkin ada bencana kemiskinan ya mungkin selang wujudnya dari rakan-rakan media mungkin ada yang mau ditanyakan berhapris liris mungkin ACT udah berapa lama berdiri mungkin ya bebas lah silahkan teman-teman media apabila yang ditanyakan dipersilahkan ya terkait update mungkin yang tadi udah disebutkan ya dari Pak Cofian kita sudah mendirikan kalau semua dong kemarin kena ruang lingkupnya gak terlalu besar ya karena kan dia hanya satu kecamatan yang kenanya itu juga lebih pengungsinya itu ada sekitar seribu jiwa yang meninggal itu kemarin terakhir empat puluh ya yang meninggal yang update terakhir kalau untuk yang Kalimantan Salatan ini itu banjirnya di Kalimantan delapan tahun terakhir ya satu dekade ini ini mungkin terparah kan gitu yang hampir seter tiganya mungkin ya provinsi itu udah terendam sama banjir mungkin dari rekan-rekan media juga bisa melihatkan bahkan jalan jembatan terputus kan gitu ya luar biasa bahkan makanya kita mendirikan posko itu ada sekitar 29 posko ya termasuk yang food truck yang food truck ini posko food truck itu dia mobile jadi mungkin ada beberapa daerah yang tidak tidak ada posko tapi dia mungkin susah itu nanti melalui food truck ini yang mobilisasi untuk men distribuskan makanan-makanan tersebut kalau kapal pengundisian ini mungkin nyampe lokasi mereka terisnya kegiatannya apa aja di sana kapal pengundisian ya nanti kapal pengundisian ini kan itu membawa pangan dan logistik juga ya kan jadi nanti semua bongkar muat langsung disukur kan kita ada sebaran beberapa posko itu nanti semua di dropping untuk pokok logistik yang berbentuknya obat-obatan nanti semua makanya ada beberapa nanti relawan yang selain relawan yang berangkat dari sampai 5 capang per orang itu juga ada beberapa relawan yang di luar mungkin ada relawan-relawan yang di luar biasanya sih ada mencana ya saya rela berangkat sendiri mungkin di kita juga di Mamojo juga udah beberapa ratus orang mungkin relawannya untuk bisa membantu kan itu terkait yang nanti bongkar muat semuanya jadi untuk sampai bahkan yang sampai tidak ter apa namanya terisolir sekalipun kita akan usahakan sampai bantuan itu semuanya kita pun disitu kerjasama dengan BPMPD ya sama BPBD BPBD kemudian tim SAR jadi kita kita tidak sendiri sih teman-teman media kita tetap selalu ber tidak showman tidak single fighter tapi kita kolaborasi maka saya bilang tadi kolaborasi jadi ada BPMPD kemudian tim SAR kemudian pemerintah setempat mungkin ya gubernur oleh kota bupati itu semua kita apa kolaborasikan jadi ketika terjun di lokasi itu ya semua gitu kita bersatu gitu ya bersatu sehingga harapannya bantuan ini ataupun kecepatan atau speed ini juga bisa ini bisa maksimal gitu ya seperti itu jadi tambahannya seperti itu ya teman-teman kalau opsi menggunakan kapal dibanding pesawat mungkin untuk dimana oke ya opsinya kalau pesawat mungkin kapasitas ya kan gitu ya kalau kan kapasitas yang pesawat logistik mungkin tidak seperti kapal mungkin memang secara waktu efisiensi di udara tapi kalau secara kapasitas pembuatan kan kita perlu membawa pembuatan ini jangan sampai hanya sebatas kan nanti kan ada kosnya juga kan gitu jadi kita memaksimalkan karena kita berharap yang tiga kapal ini sih dari Tanjung Periuk Tanjung Perak sama mungkin dari Sumatera kita berharap sih lebih dari seribu ton kan gitu kapasitasnya itu berbentuk pangan dan logistik semuanya bisa kita maksimalkan ya walaupun dengan jarak tempuh ya mudah-mudahan sih karena kita ini sebentuknya sewa ya jadi kita nggak ada sehingga-sehingga kayak kapal apa-apa kapal untuk angkutan biasa ini jadi fokusnya ya tujuannya langsung ke sana jadi mungkin bisa lebih cepat kan gitu tapi untuk yang tanggal 27 itu Tanjung Periuk yang hari ini yang itu nanti berangkat dari Tanjung Periuk selanjutnya nanti ada keberangkat dari Tanjung Perak dan di Februari nanti yang dari Sumatera nah itu nanti kita berangkat jadi ya bisa ya mungkin tergantung dari kapasitas dari panggung logis kalau misalkan dari apa namanya capaiannya luar biasa terus animal masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita lebih banyak dan barang panggung logis lebih banyak ya mungkin nggak 3 kali pemberangkatan mungkin bisa mungkin lebih iya betul dan kita berharap sih karena kan mungkin tahap pertama itu mungkin rescue ya rescue karena kan pada saat setelah pas segempa mungkin nanti selanjutnya ada namanya recovery yang itu yang luar biasa yang cukup lama yang biasanya para pengungsian ini kan sudah hilang rumah sudah hilang semuanya ya makanya mungkin kita mungkin ada nanya ya integrate humanity shelter itu IHS itu kan jadi mengkompetikan kita bikin seperti rumah pengungsian semua train in rate mulai dari rumah tinggal sekolah masjid sekolah MCK bahkan sampai minimarketnya buka kita satu satu integrate jadi semua train in rate semua gitu ya kalau jadi informasikan bisa lebih bisa mungkin kalau kejadian sebelum-sebelumnya yang lombok itu bisa ada yang setahun karena kan ya karena yang ramai itu di recovery-nya sih bu gitu karena sistemnya sih gantian ya biasanya sih ada yang mungkin ada yang bawa sampai bisa ya berbulan-bulan mungkin ada yang kalau misalkan ya kan ada ngerolling juga sih yang untuk bencana sih biasanya kan apa namanya ya nggak terlalu ya kalau rescue ini kan hanya paling berapa bulan kan gitu recovery ini yang susah karena kan untuk trauma healing-nya ini kan lumayan nih kan gitu ya misalkan bagaimana dia ngelihat rumahnya hancur mungkin kan gitu ya ngelihat hartanya mungkin hilang begitu saja kan gitu kan dia berpikir bagaimana dengan kondisi pandemi seperti ini trauma healing-nya harus tetap kuat biasanya trauma healing yang luar biasa yang dialami biasa pengungsi yang harus harus tetap ya itu yang luar biasa yang pendampingan itu yang perlu kan makanya mungkin ada beberapa relawan yang mungkin yang dia bisa sampai mungkin berbulan-bulan untuk mendampingin para pengungsi tersebut supaya menganggap psikologinya supaya bisa bangkit kembali kan gitu seperti itu sih betul betul ya kita di Cimahi kurang lebih ada sekitar 40 relawan ya yang aktif mungkin ada sekitar 30 sih 30 yang suka karena disini kita ada setiap pekan itu relawan itu di ada apa pembekalan ya dan itu standar dari pusat relawan pusat kemudian setiap cabang itu ada agenda materi apa rescue bahkan nanti mereka sudah terbiasa kalau Cimahi mungkin baru tetap muka saja tapi kalau cabang yang lain itu mereka barang dengan tim SAR kalau ada kebakaran atau ada banjir mereka benar-benar diberikan pembekalan ilmunya teknis gitu nah terkait tadi kita memberangkatkan 5 orang dengan spesifikasi pertama ya untuk ke poskoan kemudian ke medis kemudian komunikasi nah itu mereka yang berangkatkan memiliki kualifikasi itu dulu kalau tidak semarang kita berangkatkan jadi memang yang siap pakai gitu ya mereka sudah terbiasa terjun dan terlatih nah itu nanti setelah 14 hari apakah nanti langsung 1 bulan disitu atau 2 bulan kami menunggu komando daripada instruksi pusat kalau ditarik dulu kemudian kita memberangkatkan lagi nah disini insya Allah sih sudah siap untuk batch 2 nya jadi relawan yang pertama maju untuk bergerak di kapal kemunusiaan 5 orang jadi jadi intinya sih standar daripada ACT sendiri itu sudah memenuhi standar mungkin standar dunia ya jadi ketika ada bencana bikin shelter integrated shelter kemudian yang lainnya itu standarnya sudah dunia gitu jadi bukan lagi lokal termasuk tim kebencanaan rescue kita pun semuanya sudah standarisasi gitu ya walaupun terus terang di cimai belum ada sertifikat secara ininya tapi minimal untuk yang sekarang hari-hari Rabu berangkat itu dalam rangka membersamai kapal kemanusiaan live report dan mereka bisa ikut merasakan dulu kejadian sebenarnya disana gitu sehingga mereka bisa bercerita berdasarkan pengalaman mereka itu kan lebih menyentuh ya ke semua dermawan donatur kita laporan ke donatur-donatur ACT Cimai khususnya bagaimana sih sumbangan-sumbangan itu gitu kan oh ternyata sudah disumbangkan hari Rabu berangkat kemudian dari lokasi juga banyak nanti laporan-laporan dari relawan-relawan kami gitu rencananya dibagi dua sih tiga relawan hari Rabu dari Cimahi itu berangkat ke Sulawesi Barat dua orang ke Kalimantan Selatan jadi dibagi dua lokasi gitu jadi relawan sendiri itu bidang-bidangnya banyak ya teh kompetensinya jadi ada di bidang rescue ada di bidang mungkin IT gitu jadi semua kompetensi relawan itu sesuai dengan bidangnya gitu makanya ketika setiap pekan disini kita kumpulkan itu mereka selain dapat pembekalan dan mereka di lantai dua dikasih ruangan khusus ya MRI Cimahi jadi mereka bahkan nanti dimulai bulan ini ada ngantor harian ketua ketua umum ketua hariannya ketua harian MRI itu ngantor disini jadi koordinasi komunikasi dengan kami dengan cabang pun tetap ada gitu tidak terpisah gitu mungkin dari rekan-rekan ada lagi silahkan dari teman-teman ya mungkin nanti kalau terakhir kita foto disitu sama mungkin sedikit press release-nya ya atau cukup disini gak apa-apa nanti kita karena disitu ada backdrop-nya juga ya backdrop resmi kita sebagai posko induk dan impor pusat informasi mungkin nanti teman-teman sama kami bisa dipoto bareng juga untuk apa diviralkan gitu ya untuk media misalkan kita kita di ACT Cima ini berarti menjadi posko dan untuk informasi kebencanaan ya di informasikan mohon di informasikan karena kita di ACT juga ada namanya timnya Derm Disaster Emergency Response Management sama satu lagi namanya DMIMI Disaster Management Institut Indonesia yang berfokus kepada ya data-data update di lapangan biasanya untuk memiliki bencana yaitu baik bencana bencana gempa yang seperti ini yang seperti ini yang mungkin ya kemiskinan yang lain juga kita selalu bisa update untuk apa namanya selagi juga update untuk pemberitaan informasi penyampaian pangan dan logisilingnya tersebut sambil di yuk dicicipin ya ini gimana Pak proses pergerakan dari ACT bila suatu saat mendengar bahwa di suatu tempat itu ada bencana proses pergerakan itu seperti apa oke kalau di suatu tempat memang ada sifatnya apa bencana itu biasanya kita langsung mengirimkan rescue kita Pak itu yang pertama itu jadi langsung di hari H tidak menunggu dulu yang lain biasanya kita langsung memberangkatkan biasanya sih ACT yang ada di lokasi itu kalau memang belum ada ACTnya bisa langsung dari pusat atau ACT-ACT cabang terdekat misalkan Jawa Barat Sumedang yaitu MRI kan kita ada MRI tingkat Jawa Barat nah disitu koordinasi jadi komando dan koordinasinya disitu ada grupnya kalau langsung kita gerak cepat minimal kita bikin posko makanya bukan kita ini Pak ya kalau ACT di setiap aksi kebencanaan Alhamdulillah kita selalu yang terdepan kemudian kita selalu yang terakhir jadi ketika lembaga-lembaga lain masih sudah pada perulang ACT mah masih disitu jadi memang pertama dan terakhir itu gerakan kita jadi relawan-relawan kita itu betul-betul sampai nanti infrastruktur trauma healing sampai recovery-nya seperti itu kita belum kalau itu belum beres ACT terakhirlah pokoknya Pak kita itu nah itu seperti itu jadi langsung si GAP si rescue si relawan kita MRI kita disitu kemudian langsung bikin posko shelter koordinasi biasanya langsung ada food truck-nya gitu kan medis tim semuanya seperti itu sih standarisasi dari ACT kenapa kok cepat gitu ya saya juga dulu sebelum masuk ke ACT kenapa sih yang bikin cepatnya apa oh gini gitu bahkan mohon maaf mohon maaf ketika ada emergensi kita kerja 24 jam Pak gitu istilahnya seperti itu jadi gak ada istirahatnya gitu termasuk mohon maaf sekarang juga kita Sabtu minggu walaupun tidak ada bencana karena ini emergensi cabang itu harus harus apa instruksi ini emergensi Sabtu minggu masuk 24 jam lah istilahnya walaupun kita pulang minimal HP kita on call gitu 24 jam saking kita bisa artinya merasakan dampak daripada walaupun ada di Kalimantan di Sulawesi Cimahi pun ikut merasakan dan ikut memperalisasi keseluruh dermawan yang ada gitu Pak Satuan kalau yang tadi dikirim itu bentuknya apanya? oh yang kemarin di ke Gunung Sinur ya? oh kalau yang ke Gunung Sinur kebetulan ini bu ya ininya kemarin sih sudah saya datang tangan tapi setidak jodoh ini senilai 18 juta lebih ya kemarin komposisinya sih kalau yang ke Sumedang tadi ada beras beras itu terus air air wakaf ACT itu 20 dus ya 20 dus kemudian beras itu berasnya bukan beras ACT itu beras dari donatur ya dari para dermawan numpuk itu kemarin itu sampai kalau ini kan dari ACT ini berasnya kita punya beras wakaf tapi kalau yang dikirim ke Sumedang itu dari berasnya sebagian mitra lah gitu kemudian selain beras kita pun ada barang Nestle bubur bubur bayi ya insya Allah aman expirnya sampai bulan Maret ya jadi bisa di langsung di apa bisa di konsumsi aman insya Allah itu senilai kurang lebih 9 juta ya yang tadi kita kirim itu kemudian juga pakaian layak pakai juga ada dan pakaian baru juga ada gitu gitu jadi kita lebih yang baru-baru sajalah yang dikasih gitu ya daripada yang bekas yang bekas kita disortir lagi tapi yang sebanyakan yang kita kirim termasuk yang ke kapal kemanusiaan itu kebanyakan sih barangnya yang baru-baru gitu termasuk pakaian baru juga gitu jadi saya ulangi lagi ada beras ada dari Nestle ya berupa bubur kemudian baju kemudian mediskit gitu ya artinya ada pempes ada pembalut apa lagi ya tadi itu ada makanan-makanan juga gitu ya ada mie instan ya kita gabung semua lah gitu ya jadi Alhamdulillah tadi truk kodim itu hampir penuh dengan barang-barang dari kita ya mungkin nanti saya ada fotonya juga tadi ada live report juga mungkin bisa di apa di bisa dipertanggungjawabkan insyaallah ke seluruh masyarakat jadi kita memang tidak mengada-ngada itu bantuan dari para dermawan yang sudah kami tunaikan dan kami tenang gitu ya ketika amanah tertunaikan itu kalau berbicara item-item yang kami salurkan tadi pagi ke Semedang Bu bersama TNI ya mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari kena ke media oh jelas ya kalau terkait kendala pasti ada Pak ya bahkan ada ketika gini Pak kita ngirim bantuan sebelum sampai ke lokasi itu masyarakat itu sudah berebutan Pak jadi tingkat ke eh gimana ya kalau daerah bencana gitu ya makanya manajemen daripada pendistribusian pun harus diatur sedemikian rupa gitu ya itu baru dibuka saja kap mobil itu langsung Pak diserebu Pak itu di Sulawesi Barat kemarin luar biasa ya itu ya ya kendala kita lah gitu ya walaupun kita sudah komunikasi dengan tim POSCO dan sebagainya tapi yang masalah-masalah itu di luar ini ada gitu nah saking memerlukannya saudara-saudara kita ya sampai berebut gitu sampai ada apa ya ya mungkin yang muda-muda bisa dengan tenaga kalau yang tua-tua mungkin hanya melihat aja gitu menonton tapi intinya berebut makanan pernah terjadi gitu kemudian dengan akses jalannya Pak pernah juga kita karena apa susah susah gitu ya gak bisa kendaraan tapi tapi ya tapi Alhamdulillah sih berkat ya relawan kita yang sudah teruji di lapangan ya makanan sampai insya Allah ke penerima manfaat disitu ya beneficerisnya itu sih Pak kendala-kendala yang mungkin terjadi ya tapi kalau kendala-kendala yang lain ini mah kita tidak lah gitu ya hanya beberapa saja sih kendala-kendala di lapangan ya makanya kenapa posko itu banyak sih harus banyak kan untuk di Kalimantan untuk di Sulawesi Barat kita targetkan 100 posko ya untuk mencapai supaya jangan ada daerah-daerah yang terisolir yang tidak terdapat bantuan kan gitu karena mungkin ada beberapa apalagi sampai 7 kabupaten ya kurang lebih ya yang terimbas itu kan ya mungkin demografinya Sulawesi Barat pun sama seperti halnya kita pegunungan ada sungai kan gitu ya memang perlu akses yang luar biasa dan itu kita harus tetap harus kita maksimalkan makanya posko itu sebaran posko harus tersebar dengan maksimalkan gitu untuk bisa membantu menjangkau yang terisolir sekalipun seperti itu mungkin ya biasanya sih dapat informasikan kita ada relawan ya ada relawan yang menginformasikan mungkin ada beberapa daerah oh ya ini belum terisolir kita langsung terjun ke sana ke lapangan untuk bisa membagikan terus karena sebelum kemarin kita kapal kemanusiaan kita berangkat ini udah beberapa termasuk water truck itu juga udah berangkat food truck juga udah berangkat duluan jadi untuk bisa dan beberapa tim dari pusat juga yang termasuk yang di rescuenya juga tadi sebutkan Pak Sopan dia sudah mendemograsikan semua manat tempat-tempat yang terisolir yang mungkin yang butuhnya apa kan gitu yang oh daerah ini mungkin beda butuhnya ini jadi mungkin jadi semua tergonis dengan bari yang baik oh yang sini butuhnya mungkin pakaian bayi lebih banyak ya mungkin ya lokasinya lebih banyak untuk bayi mungkin ya disini kebutuhannya apa mungkin tadi kan disebutkan kalau untuk disiluasi barang ini kan butuhnya kan air karena kan dekat dengan pantai jadi airnya payau jadi lebih domina lebih perlu air mungkin air minum ya untuk dikosok apalagi kan namanya dipengungsian kan ya sudah halul lantah semuanya sampai gempa oke ada lagi kalau tidak ada mungkin kita tutup aja pak ya ya tutup aja mungkin nanti terakhir kita foto disana ya kita ucapkan hamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kepada teman-teman semuanya rakan-rakan dari media yang mudah-mudahan apa yang tadi yang diambarkan kepada media bisa menjadi berita yang luar biasa buat masyarakat supaya bisa menggerakkan hati dari mawar untuk selalu membantu saudaranya ya tak gila kita yang jauh dibantu apalagi yang dekat kan gitu ya mudah-mudahan semuanya kita punya spirit dermawan untuk bisa membantu sesama dari saya saya rohim selaku hadap umur marketingnya cabang cimahi mengucapkan terima kasih banyak kejajak Allah air kasih ron buat media semuanya yang bersedia hadir pada pagi hari ini dalam rangka persi kompres persi liris untuk kapal kemanusiaan langsung cepat tanggap dalam hashtag bergerak bersama selamatkan bangsa jadi saya itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ATT Cimahi bisa 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 harus bisa baraya kita berita positif dan inspiratif serta info wisata bisnis kesehatan dan pendidikan baraya kita baraya kita dot com selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati